hai 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 baik pertanyaan selanjutnya Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya ingin bertanya seputar hukum melahirkan sesar menurut Islam soalnya dari yang saya baca dari media sosial bahwa itu katanya haram mohon penjelasannya Buya wassalamualaikum apa haram jadi begini bab melahirkan jika anda punya istri ingin melahirkan maka yang wajib anda pilih adalah yang menyambut kelahirannya adalah wanita bidan jangan anda berikan kehormatan anda kepada kaum laki-laki na'udzubillah masa anda seorang laki-laki soleh istrinya aurat besarnya yang dilihat kaum laki-laki anda rela mana kecemburuan anda mana iman anda Hai ah bidan kalau dokter-dokter perempuan harus seperti itu itu iman nah ternyata bidan nggak bisa menangani karena permasalahannya harus dianggap seorang dok dokter selagi ada dokter perempuan yang dokter kandungan perempuan Anda harus pilih dokter kandungan perempuan harus begitu karena ini melihat Allah besar karena menyambut bayi harus membuka itu nyambut bayi kok nah di saat dokter perempuan tidak ada maka mau tidak mau nggak ada dokter perempuan nggak ada yang bisa kaum perempuan maka boleh laki-laki karena menjaga nyawa ya kan maka laki-laki pun dipilih laki-laki yang terhormat laki-laki yang benar laki-laki yang soleh maksudnya dokter yang bisa menjaga kadang dokter yang ngacau ingsek na'udzubillah ada tapi dokter yang baik dia pun hanya boleh melihat sebatas itu saja nggak boleh kemana-mana ini makanya pas pada baik kaum pria mana kecemburuan anda mana kehormatan anda anda serahkan istri anda untuk dilihat oleh kaum pria ini anda tidak punya cemburu tidak punya cemburu baik nah kemudian di saat tidak bisa melahirkan dengan bidan atau dokter perempuan boleh disambut dokter laki-laki nah termasuk diantaranya ternyata nggak bisa lahir normal maka ada harus sesar siapa yang bakal melakukan sesar anda bisa meminta dokter yang perempuan nggak cukup anda minta dokter perempuan mohon rumah sakit-rumah sakit yang memang takut kepada Allah ada perhatikan ini semua yang bakal melayani disapkan tim perempuan ya kan kan tidak sendiri dokternya ada yang membantu usahakan perempuan kalau anda punya rumah sakit begitu anda jihad menjaga kehormatan kaum wanita tapi permasalahannya tidak ada nah tidak ada perawatnya laki-laki karena tidak ada mau bagaimana lagi yang menjadi masalah jika anda tidak pernah meminta anda boleh meminta bahkan mungkin saya bisa tambah 100-200 ribu deh demi kehormatan istri saya pokoknya perempuan minta ada harus punya wibawa orang muslim dokternya perempuan kalau ternyata nggak ada dokter perempuannya baru sah dokter laki-laki karena Pak menjaga nyawa mungkin yang dimaksud sebagian orang mengatakan haram adalah wong normal bisa hanya eksen saja hanya pengen kelahiran anak tahun 2222 pas tanggal 22 bulan 2 tahun 2022 226 dijajar hanya itu tok padahal dia nggak terus udah begitu yang lanai laki-laki nggak ada darurat disesar kaum laki-laki ya ini jadi masalah mungkin disitu yang dimaksud haram tapi kalau memang darurat harus disesar bahkan menjadi wajib kalau enggak mati bayi-bayinya mungkin harus penjelasannya seperti itu ya kalau kadang-kadang kita yang membaca itu kayaknya bacanya sepotong-sepotong begitu langsung disimpulkan makanya kadang-kadang kita tuh kalau ngomong kalau menyampaikan harus saya sempurnakan khawatir nanti ada kesalahpahaman itu ini pun pasti belum sempurna seperti itu ya jadi ada yang haram memang itu karena kan eksen gaya kan nggak mau melahirkan normal dia pengen melalui sesar dan ini menjadi haram nggak darurat nggak darurat kemudian ditengah oleh kaum laki-laki kecuali yang membedah suaminya sendiri yang jahit suaminya sendiri ya suka-suka mau didedel setiap hari itu maksudnya kita perlu menjaga kehormatan ya kalau didedel setiap hari nggak ada hajat ya haram dosa maksudnya ini hanya mubalak ohlah dalam bahasanya jangan-jangan jangan sampai lah kita ini urusan gaya eksen masyarakat gaya hidup kalau sesar nggak mau nanti kalau lahirkan nanti berubah apa-apa jadi seperti itu ya haramnya adalah di saat-saat tertentu yaitu di saat kehormatan sudah tidak tidak dijaga lagi keharaman tidak jaga lagi tadi kemuliaan Wallahu'alam bisawak selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati